Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel budidaya ISR baik teman teman di video kali ini saya ingin membahas tentang apakah budidaya ikan gurame ini merupakan budidaya ikan air tawar yang sulit atau mudah jadi disini saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya lebih kurang lima tahun budidaya ikan gurame skala rumahan jadi kalau ditanya ke saya budidaya ikan gurame ini menurut saya pribadi adalah budidaya ikan air tawar paling mudah teman karena yang pertama ikan gurame ini sangat gampang sekali perawatannya kita cukup mengganti air rutin setiap satu bulan sekali kemudian kita rajin membersihkan permukaan kolam dari sampah-sampah sisa pakan alternatif kalau saya setiap hari perawatan kolamnya seperti itu saja teman teman dan biasanya saya buka keran central drainnya untuk membuang kotoran yang ada di dasar kolam jadi perawatannya seperti itu saja setiap hari teman teman nah untuk beberapa tahun ini ya dua tahun belakangan ini alhamdulillah ikan saya itu hampir tidak ada yang terkena penyakit kecuali ikan gurame yang baru ditebar teman teman karena itu kesalahan saya juga tebar ikan guramenya pas musim penghujan jadi ikannya susah dikasih makan selebihnya ikan saya dari tebar sampai dengan saat ini tidak ada mengalami kematian teman teman nah disitu menurut saya budidaya ikan gurame ini sangat mudah sekali karena perawatannya gampang setiap hari seperti itu beda halnya kalau misalnya seperti ikan nila setiap hari kan kita harus mengontrol airnya ya kalau pun kita menggunakan sistem biovlog biasanya pakai aerator kemudian kalau misalnya kita nggak pakai aerator kita harus pakai filter airnya di filter supaya bersih terus jadi menurut saya repot sekali ya biaya listriknya lagi berapa untuk aerator dan pompa celup ya kalau misalnya kita pakai filter kalau ikan gurame itu nggak perlu yang seperti itu teman teman dibandingkan kalau ikan lele setiap bulan itu kan kita harus sortir teman teman sortir kita harus rajin sortir jadi menurut saya kalau ikan gurame ini tidak perlu lagi disortir yang penting pas mau panen aja disortir teman teman kalau sudah rasanya ikannya masih kecil kita besarkan lagi kita kasih makan lagi sampai ikan tadi bisa layak untuk dijual kalau yang besar sudah kita langsung jual itu yang menurut saya mudah sekali budidaya ikan gurame ini kemudian masalah pakan teman teman ikan gurame ini nggak cerewet kalau ikan patin kan saya biasanya memperhatikan orang-orang yang budidaya ikan patin untuk pakan alternatifnya itu beli lagi teman teman biasanya beli isi perut ayam ya atau usus ayam biasanya dikasih ke ikan patin atau ikan yang mati ya dihancurkan itu dikasih ke ikan patin nah semuanya itu butuh biaya teman teman untuk membeli pakan alternatif tadi sama seperti ikan lele ya biasanya pakai usus ya usus yang sudah dibersihkan kemudian dikasih ke ikan lele nya jadi itu perlu biaya lagi untuk pakan alternatif kalau ikan gurame itu pakan alternatifnya gratis teman teman kita bisa tanam di sekitar rumah kita atau kita cari ya misalnya daun singkong ya daun ubi daun pepaya bisa kemudian daun talas ya daunan yang lembut ya itu bisa diberikan ke ikan gurame jadi untuk pakannya ikan gurame ini tidak repot teman teman jadi kita bisa berikan pakan alternatif kalaupun kita tidak punya pakan pelet di rumah itu ikan yang sudah diatas 3 bulan bahkan yang 1 bulan pun saya pernah coba ikan gurame saya itu 1 bulan tidak saya kasih pakan pelet itu masih sehat walau api ya teman teman ikannya karena ya di alam ikan gurame ini memang makanan pokoknya adalah ada daunan teman teman jadi itu yang membuat budidaya ikan gurame ini sangat mudah sekali baik teman teman sekian dulu video saya kali ini tentang apakah budidaya ikan gurame ini termasuk budidaya ada ikan yang sulit atau yang mudah semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel budidaya ISR dengan cara subscribe like comment serta share videonya agar channel budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman teman sekalian selamat menikmati